Kita melihat bahwa kita Indonesia ini kan masih berpengaruh kecah. Oleh karena itu, kita ingin mempersatukan bangsa dan negara kita, terutama bangsa daya. Daya itu ada 405 etnis suku, itu menurut lutan, itu berbagai genis dan berbagai bahasa. Di Kalimantan Barat itu sendiri, itu tidak kurang dari 211 etnis dan bahasa. Kita ingin menyatukan, jangan sampai bangsa daya itu terpecah-pecah. Yang kedua, kita ingin melihat pembangunan. Kita melihat bahwa selama ini, di apapun pembangunan dari daerah kita, terutama di daya, itu gawa ketinggalan dari masyarakat-masyarakat lain. Nah melalui kesempatan ini juga, kita ingin membantu mereka membangkitkan semangat mereka. Ya paling tidak itu memotivasi mereka, supaya mereka bisa membangun di daerahnya. Kalau dulu orang susah mau meninggalkan desa, nah sekarang kita ingin menghidupkan kembali. Jangan semuanya orang cindik, orang pintar itu mau ke kota, tapi justru di desa juga lebih baik untuk membangun daerahnya. Yang ketiga, itu berkaitan dengan pendidikan. Bangsa daya itu masih jauh ketinggalan dari pendidikan. Bahkan di seluruh Indonesia, yang bulu besar itu masih relatif sedikit, dokternya masih sudah lumayan. Nah di Provinsi Klementan Barani, itu masih bisa dihitung dengan jati. Itu orang daya yang menjadi bulu besar. Nah oleh kena itu kita ingin membangun, menghimbau semangat-semangat generasi muda itu, supaya berpendidikan. Dan pada saatnya mereka bisa mencapai gelar dokter, dan bisa menjadi seorang guru besar pada saatnya. Yang keempat, berkaitan dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia daya itu jauh lebih. Jauh lebih kurang seperti dikatakan Pak Klementan Barani. Kita kelimaikan barat, suku bangsa dayanya. Sumber daya manusia relatifnya. Nah melalui kegiatan kegiatan seperti ini, kita ingin bangun semangat. Supaya sumber daya manusia itu kita bisa tingkatkan dan mereka lebih bersemangat untuk menuntut ilmu dan memajukannya. Sebab tidak akan mungkin sesuatu kemampuan, kemajuan itu bisa dicapai tanpa pendidikan. Seperti dikatakan oleh para ahli, melalui pendidikan lah kita bangun. Melalui pendidikan lah kita bangun bangsa dan negara. Melalui pendidikan lah kita bisa merubah kegiatan yang jahat dan yang terakhir faktor ekonomi. Ekonomi bangsa daya itu masih relatif mungkin. Kita melalui, apa namanya, kooperasi melalui CU. CU itu ya, kita melihat itu di Klementan Barani itu sangat berperan. Nah oleh karena itu melalui seminar ini juga kita berharap mereka bersemangat dalam mengikuti CU ataupun bentuk-bentuk lainnya atau kooperasi bentuk lainnya. Sehingga ekonomi kita makin meningkat. Selama ini yang menjadi hambatan kita dalam kegiatan, dalam berpendidikan ataupun apa ada saatnya adalah kita kurang ekonomi. Oleh karena itu, melalui kita bangkitkan, kita ubah mereka dan kita semangatkan mereka, kita motivasi mereka. Sehingga pada saatnya generasi muda-gerasa muda penerus kita bisa menyimpan ekonominya dan sekaligus membangun bangsa. Saya pikir itu yang menjadi sumber utama dari seminar.